Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Galina pun membunuh para teroris Yang sedang diawasi Jack dan Sue juga menggeledah bangunan yang lain Lalu pergi ke titik temu Sementara para teroris juga balas menembaki Galina Bersamaan dengan perginya truk mereka Galina yang telah pindah posisi Memberitahu anggota Kalau para kelompok Black Marks Sudah mengetahui keberadaan mereka Dari markas Brisco memerintahkan sebuah drone Untuk mengikuti truknya Lalu para anggota pun meninggalkan desa itu Di jalan Supir truk menyadari Kalau mereka diikuti oleh drone Sehingga mereka mengarahkan truknya Ke sebuah terowongan Sedangkan para anggota tim Kembali ke markas dengan kecewa Singkat cerita Kelompok Black Marks telah pindah Ke kem yang baru Dan Sia Juden juga melaporkan Bahwa mereka sedang membuat Bom kimia baru Yang lebih praktis dan efisien Karena yang lebih mahal banyak Sementara di markas Amerika Brisco sedang mengabarkan Kalau misi barusan telah gagal Mereka juga kehilangan jejak truknya Tapi dia berjanji Bahwa Daniel pasti akan diselamatkan James yang agak emosi Karena gagal menemukan Daniel Hampir melampiaskannya kepada Ralph Yang sebenarnya kali ini Tidak membuat kesalahan Sebelum diredakan oleh Sue Lalu Daniel diperlihatkan Mulai menunjukkan tanda-tanda Seperti orang stres Dia bermain-main dengan dahan Yang dia anggap senjata api Dia juga ketawa-tawa sendirian Di hadapan pemimpin Black Marks Lalu Daniel dikeluarkan dari kurungan Dan dibawa ke atas bukit Oleh si pemimpin Dia ditakut-takuti Dengan kematian anggotanya Lalu disiksa di sebuah pancang Di bawah teriknya matahari Setelah beberapa jam Dia dibangunkan Dan dibawa kembali ke camp Di jalan si pemimpin Menyampaikan tujuan operasinya adalah Untuk mendapatkan kebebasan tanah airnya Meskipun dengan cara kekerasan Lalu mereka mendatangi si pria dari camp Untuk mempraktekan maksudnya Si pemimpin menyuruh pria itu Bersuara seperti guguk Atas pengkhianatannya Sebelum membunuh pria itu Daniel pun cukup sok menyaksikannya Sudah empat hari berlalu Tapi Brisco dan staffnya Masih belum menemukan markas terbaru Black Marks Setelah kehilangan jejak truk di terowongan Tak berselang lama Mereka mendapat kiriman video Saat eksekusi pria tua Dimana Daniel juga terlihat di video itu Lalu Brisco mengabarkannya kepada anggota tim Sebelum mereka menontonnya bersama-sama Mereka pun mengenal pria yang dieksekusi Dan mengetahui bahwa setidaknya Daniel masih hidup Walaupun keadaannya buruk Brisco juga memerintahkan staffnya Untuk melacak IP address penggungganya Tapi Galina yang tidak sabar Meminta Smith untuk menggunakan teknik hacking Namun Smith tidak berani Akhirnya Galina sendiri yang melacak IP addressnya Karena ternyata dia juga jago hacking Sementara itu kita diperlihatkan Daniel semakin depresi di dalam kurungannya Di sisi lain bom kimia baru Black Marks Sudah siap untuk diuji coba Singkat cerita Galina berhasil masuk ke server militer Amerika Dengan kemampuannya dia langsung menemukan beberapa gateway Di tempat-tempat yang kemungkinan menjadi markas Black Marks Dia lalu menanam server buatan Rusia Untuk memantau tempat-tempat itu Dan kita diperlihatkan Smith menjadi lebih ketakutan akan dipecat Jika ketahuan Tapi Galina memintanya tetap tenang Dan mengabarinya Jika servernya sudah selesai memindai Pemimpin Black Marks yang sedang mengunggah sesuatu Dikabari kalau bomnya sudah siap Lalu si pemimpin pun mengeluarkan Daniel Untuk menunjukkan efek dari gas sarin Kita diperlihatkan seorang teroris dengan setia mengorbankan diri Dengan memakan sebutir gas sarin yang telah dikristalkan Efeknya begitu cepat Organ si prajurit yang dilalui gas sarin Langsung gagal fungsi sampai akhirnya tewas Si pemimpin menyamakannya dengan Amerika Yang telah menghancurkan apa saja yang mereka lewati di negaranya Daniel pun tambah shock melihat loyalitasi teroris Lalu si pemimpin memprovokasi Daniel dengan mengatakan Kalau anggota timnya Tidak akan mau mengorbankan nyawa demi dirinya Ditambah lagi dengan pemikiran Amerika Yang tidak pernah menyangka orang-orang sepertinya akan menuntut balas Dia terlahir karena ulah Amerika sendiri Dan perang sendiri adalah definisi dari Amerika Di tempat lain software Galina telah selesai memindai Dan menemukan sebuah lokasi baru Lalu dia menginfokannya kepada Brisco dan James Setelah diperbesar lokasinya berada di antara perbukitan Menurut Galina tingkat kesalahan dari lokasi yang dia temukan adalah 10% Sehingga Brisco memberi lampu hijau untuk tim mengeceknya Tapi tanpa mereka sadari Kelompok Black Marks sedang bersiap untuk berpindah tempat Di depan luasnya gurun berbukit Si ajudan mengabarkan mereka sudah siap berangkat Si pemimpin pun sudah tidak sabar menyambut kebebasan negaranya Yang menurutnya sebentar lagi akan mereka dapatkan Setelah memenangi peperangan ini Dia juga membahas tentang Daniel Yang tetap berjuang meski dirinya semakin depresi dan melemah Dia mengakui bahwa Daniel adalah seorang prajurit terhormat Yang rela berjuang begitu keras demi negaranya Setelah itu si pemimpin mendatangi Daniel Dia memberikan sebuah pistol kepada Daniel untuk mengujinya Saat si pemimpin berlalu Daniel mengalami dilema Sebelum memutuskan untuk bunuh diri Namun saat pelatuk ia tarik ternyata tidak ada pelurunya Si pemimpin pun bilang kalau Daniel tidak akan dibiarkan mati semudah itu Sementara itu anggota tim telah siap untuk misi penyelamatan Daniel Mereka pun akan diantar dengan helikopter menuju ke lokasi Sedangkan si Ajudan sudah mengetahui bahwa komputer mereka telah diretas Dan kemungkinan pasukan khusus sudah menuju ke kem Si pemimpin pun menyuruh para pasukannya untuk bersiap menyambut mereka Selain itu dia juga memerintahkan untuk mengesekusi Daniel Karena dia sudah terlalu banyak mengetahui rencana Black Mask Begitu truknya siap si pemimpin pun pergi meninggalkan kem Singkat cerita para anggota sudah sampai di lokasi Mereka juga menemukan pintu masuk terowongan bawah tanah Tapi tanpa mereka ketahui beberapa teroris sedang bersiap untuk mengeksekusi Daniel Kita diperlihatkan para anggota menyusuri terowongan itu Dan melumpuhkan beberapa teroris Sebelum sampai di sisi lain terowongan Lalu mereka menaiki bukit dan sampai di kem Black Mask Setelah Galina memindai situasi Ralph, James, dan Jack mengecek ke dalam kem Sementara Galina dan Sue mengawasi dari atas Kita diperlihatkan James dan timnya menyandras seorang teroris Untuk mencari tahu keberadaan Daniel Tapi teroris itu tidak mengaku Di situ Jack memeriksa sebuah komputer Dan diketahui bahwa mereka sedang mempersiapkan bom sarinnya Dan karena mereka terlalu banyak membuang waktu di situ Para teroris yang lain pun keburu datang Kita diperlihatkan Galina dan Sue mulai bergerak Karena merasa James terlalu lama Dan tepat sebelum James dan timnya dieksekusi Galina dan Sue bisa mengamatkan mereka Kemudian kelompok besar teroris mulai berdatangan Setelah mendengar suara tembakan Sebelum pergi, Jack tak lupa membawa laptop milik Black Mask Begitu mereka keluar tenda, baku tembak pun tak terelakkan Kita juga diperlihatkan Rob dan James menemukan kurungan Daniel Tapi karena kosong, mereka pun mencari ke atas bukit di belakangnya Sedangkan Daniel sendiri masih digiring ke tempat eksekusinya Begitu sampai dan siap-siap dieksekusi Tiba-tiba Tiba-tiba James dan Rob menolongnya tepat waktu James pun mengabarkan bahwa misi telah berhasil Namun Daniel masih begitu shock Mereka pun bergabung kembali dengan timnya Galina Dan pergi dari sana Namun anggota Black Mask yang tersisa Tidak semudah itu membiarkan mereka pergi Ferguson Sepanjang perjalanan pun baku tembak terus terjadi terus menerus Dan kita diperlihatkan Jack melempatkan granat buatannya ke krumonan teroris Belum sempat diledakan Daniel teringat kembali hari-hari penyiksaannya Ketika melihat kurungan dirinya Lalu Jack meledakan granatnya Dan seketika para teroris terlempar berhamburan Setelah itu mereka kembali ke markas dengan dijemput helikopter Begitu sampai Daniel pun langsung dibawa ke tempat perawatan Daniel harus istirahat total dengan diinfus Untuk memulihkan kondisinya Lalu Brisco mengumpulkan anggota Dan menyuruh mereka beristirahat juga Sedangkan tentang pemimpin Black Mask yang berhasil kabur Akan mereka bicarakan nanti Dan di markas baru Black Mask Si pemimpin marah besar mengetahui Daniel diselamatkan hidup-hidup Belum tamat Bagaimana menurut kalian tentang film ini Bro Brie? Menegangkan dan melemaskan orang Bro Brie Itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini Bro Brie Sampai ketemu di video selanjutnya ya Bro Brie Beri